Halo guys welcome to channel geekfem don't forget to like share and subscribe jadi hari ini saya mau masak ya guys ya biasa konten geekfem setelah kemarin kita menang 2-0 homeboys and tim bosku jadi disini saya mau mau buat apa ya bisa dibilang cheesecake lah cheesecake mari cheesecake biskuit mari jadi disini ada barang-barangnya ada keju tepung jagung atau mejena susu kental eh eh susu pekat dengan susu nah ini susu apa di game disini susu segar ini salah beli guys ya jadi mula-mula kita masukkan susunya jangan lupa nyalain api apinya jangan terlalu besar di sedang saja lalu kita masukkan keju di malai keju keju juga yuk kita maksudnya kita makin cheese 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 inggris lah cheese aduh pro producer aku tak tahu lah guys takaran bagusnya segimana tapi kita masukkan semua aja untuk semua jangan lupa diadukkan jadi cheesecake ini saya tak tahu lah dimana trendnya tapi di Indo banyak yang buat guys ini cocok untuk dimakan sendiri ataupun dijual kita masukkan tusuk pekatnya tusuk pekatnya empat sudu lah aku rasain empat sudu tapi tergantung lah kalau kalian suka manis kalian bisa tambahin sendiri jadi saya tuh player indonesia guys yang bermain untuk geekfame MY formula saya masuk sini karena dulu saya ikut trial kita masukkan tepung tepung jagung kalau di indonesia ini tepung maizena tepung ini untuk pengental pengental sama kan pengental pekat oh pekat untuk membuatnya pekat ini kalau gak salah dua sudur kita masukkan air panas sampai sampai terkacau aku baru 4 bulan di Malaysia belum terlalu hafal udah lah guys ini kalian bisa coba di rumah boleh dicoba untuk dijual pun boleh lah kita masukkan ini tinggal kita aduk sampai mengental eh bukan mentah meng pekat nah sampai pekat aduh jadi guys ini tuh harus selalu kita kacau kalau kita kejunya akan di bawah terus ya kita akan tercampur jadi saya suka makan atau minum makan lah aku suka makan ini di saat patah hati karena ini bisa membalikkan muda ya jadi kita karena saya penyuka cheese lah guys kita masukkan juga keju slice kalau tak ada keju slice sama susu pekat tuh kita bisa ganti dengan gula gula guys tapi bukan gula-gula guys jadi ini tuh cheesecake ini tuh boleh pakai mari atau oreo kalau mari tuh lebih apa lebih hidup lah oreo tuh lebih manis saya tuh suka manis-manis suka terlalu manis karena saya udah manis ya itu gak? hai oke kalau kurang kalau gak mengental-mengental kita tambahin lagi tepung jagung tepung jagung tuh membuat pekat tapi udah pekat jadi ini kita aduk terus kurang lebih 15 menit lah tadi ya letih guys tapi usaha tak akan mengkhianati hasil betul tak Pak Producer? ini kita tunggu kita 3 menit lagi jadi nanti kita mari regar nih eh mari regar lagi biskuit mari ini boleh kita hancurkan atau kita satu seles satu seles gitu oke guys kalau sudah macam ini kita tutup api so kita biarkan kejapnya lalu kita tuangkan ke dalam wadah yang wadah wadah ini wadah ini apa sih? tempat tempat jadi kita diamkan lalu masukkan ke dalam tempatnya ini kita karena udah didiamkan udah sedikit mau pekat ya guys ya kita susun ini lepas lah susun beratur nah itu lah ini sesuai selera kalian kalau kalian suka di patah-patah ataupun kalian bisa pakai blender ini lebih mudah tapi kurang sedap lo teksturnya nanti nah kalau sudah jadi kita masukkan terus selesai kedua kita kita masukkan patah-patah nah jadi ini sudah selesai guys tinggal kita tunggu sampai agak sejuk langsung kita masukkan kepada peti sejuk karena kalau panas gini kita sejuknya rusak oke guys ini cheesecakenya sudah kita sejukkan semalaman tapi seharusnya bukan semalam lah cuma semalam tuh pak produsernya ketiduran guys yuk kita coba aja langsung tapi ini kayaknya kurang ini lah kurang cheese tapi dari baunya udah enak sih jadi seperti ini tapi harusnya lebih kayak berbentuk lah tapi kita coba aja lah tapi ini enak sih cuma gimana sedikit kurang keju ini bener boleh dicoba dulu oke guys kalau buat kaldona buat ini cheese nya agak lebih sedikit lah kalau bisa cheese yang bateng itu loh bukan yang sudah di hancurin itu yang kemarin kan kita udah di hancurin ya harusnya yang bateng lah kalau saya satu coklat vinil masukin untuk satu liter satu liter sesu oke guys jangan lupa coba dan jangan lupa untuk like share dan subscribe youtube 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 thank you bye 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 bye